pemboraan eksplorasi, jadi pemboraan eksplorasi ini fungsinya adalah untuk membuktikan bahwa di bawah tadi, berdasarkan studi-studi atau kajian atau telah dari teman-teman geologi dan geofisika, diindikasikan ada minyak, lalu kita bor. Bor pertama kali yang dilakukan itu kita sebut sebagai bor eksplorasi. Setelah terbukti, setelah itu baru ditambahkan bor lain-lainnya, yang disebut dengan pemboraan deliniasi. Kemudian setelah dari deliniasi, dilanjutkan pemboraan pengembangan atau development well. Lalu dilakukan evaluasi, kalau prospek masuk ke tahap produksi, kalau tidak maka kita harus melakukan re-evaluasi lagi. Jadi dari tahap produksi, tadi di awal sudah saya sampaikan ada sembur alam, natural flow, ada sembur buatan, artificial leap, kemudian ada tahapan secrek, secrek ini adalah secondary recovery, bisa menggunakan injeksi air dan gas, dan yang terakhir berikutnya adalah menggunakan tahapan enhanced recovery, bisa thermal, chemical, miscible flood, maupun mayor. Itu adalah tahapan operasi industri minyak dan gas bumi. Nah kalau secara gambarannya kira-kira seperti ini, jadi lakukan kajian awal, seismik, survei, tadi kemudian dibor, setelah dibor keluar minyak, lalu kita produksikan, ini yang disebut dengan pompa sakru tadi, kemudian dikirim ke kilang untuk dipisahkan, atau stasiun pengumpul. Nah di sini adalah domainnya teman-teman di klinik kimia, dari sini sampai ke terminal penerima, IPA, IPA juga transmisi jaringan ini juga kita bisa menggunakan untuk mendesainnya, menggunakan pipe sim, atau menggunakan, nanti untuk mesh balannya biasanya kita menggunakan ICC. Jadi ini adalah tahapan-tahapan proses operasi di industri minyak. Saya kira ini sudah tahu semua, dulu mengulang saja ya. Jadi bagaimana terbentuknya minyak bumi, ada dua teori, unorganik dan organik, namun yang paling banyak disepakati sampai saat ini adalah yang teori organik. Jadi dari binatang, tumbuhan, dan sebagainya, kemudian mati, dia tersedimentasi, kemudian terjadi pemanasan dan temperatur tinggi, sehingga akan berubah menjadi minyak. Minyak kemudian kita produksikan, sehingga akan jadilah crude oil, ada solar, bensin, atur, dan sebagainya. Ini hanya gambaran saja di mana minyak bisa kita temukan. Ini adalah lempeng benua, ini adalah lempeng samudera. Ini kadang-kadang yang sering menyebabkan terjadinya gempa juga, jadi yang lempeng benua masuk, yang lempeng samudranya. Di sini ada kesekan gitu ya, ada terjadi interaksi, sehingga akan muncul satu getaran, earthquake lah. Nah ini biasanya akan kita dapatkan pada suna-suna yang agak cukup jauh dari aktivitas tektonik ini. Kegiatan dari tektonik biasanya akan muncul gunung api, kalau di daerah Sumatera itu yang dukit barisan gitu ya. Bukit barisan, Jawa, dan berakhir di Sumba. Itu yang kenapa Indonesia disebut sebagai ring of fire. Nah kalau kita nyari minyak, jangan dekat-dekat gunung api, nggak akan dapat di situ. Tapi di situ akan muncul yang namanya geothermal, energi panas gitu. Sehingga kalau mendekati bukit barisan, nggak ada, tapi kalau kita ke arah menjauh itu, ke arah Pekanbaru, Palembang, Dumai, kemudian di Prabu Mule, itulah baru kita dapatkan minyak. Lokasinya namanya di Cepungan. Ada yang dari Kalimantan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang Kalimantan. Ini adalah Kalimantan, ini peta diambil dari Satrit. Kalimantan Timur, ini adalah Sungai Mahakam. Ini adalah Delta Mahakamnya. Di sini ada perusahaan Pertamina, ada Total, ada Paiko. Nah yang merah-merah inilah lokasi-lokasi ditemukannya minyak bumi. Namanya adalah cekungan sedimen, sedimentasi. Atau besin lah. Ini adalah beberapa lokasi cekungan di Indonesia. Kalau diperhatikan, yang merah-merah ini adalah gas. Maaf, lokasi-lokasi yang mengandung hidrokarbon, yang sudah berproduksi. Sementara yang hijau ini masih belum berproduksi. Jadi nggak usah khawatir industri minyak, meskipun kondisi saat ini kurang begitu menguntungkan, tapi menurut saya sih tidak akan habis gitu ya. Nggak usah khawatir lah. Memang saat ini berkembang renewable energy, tapi sekali lagi energi fosil masih mendominasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah tantangan ke depan untuk rekan-rekan kalau berminat, nanti kita akan lebih ke arah wilayah timur. Di sini potensinya masih cukup besar sekali, terutama di daerah Papua sini ya. Papua, kemudian Laut Maluku, kemudian di daerah Laut Arus ini. Nah kota kecil ini ada ABC, ini yang Timor Gap dulu yang dipersengketakan. Sekarang sudah lepas, dikelola oleh ENI. Tapi yang paling beruntung ya Australia. Timor Leste nggak dapat apa-apa. Ini adalah kontensi minyak di Indonesia, hanya untuk gambaran saja. Mulai dari Sumatera sampai ke Papua sana. Kecendungannya di Sumatera lebih banyak. Sumatera, ada Kalimantan, Jawa, kemudian di Kepulauan Maluku, baru di Papua, baik di Kepala Burung maupun di Punggungannya atau di daerah peronkir sini. Yang ini adalah untuk potensi gas bumi. Sekali lagi, minyak biasanya akan berasasi dengan gas, sehingga ini adalah potensi untuk gas bumi. Kemudian ini kalau secara umum, peta sebaran industri perniakan di Indonesia, maaf ini mungkin terlalu kecil, ini adalah operator-operator yang mengerjakan di semua lokasi ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, titik-titiknya itu ngumpulnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara yang wilayah ke arah timur ini masih sedikit sekali. Jadi ini adalah tantangan industri migas Indonesia ke depan bagaimana kita mengeksplorasi dan mengeksplorasi ke wilayah timur. Terutama di daerah Papua di sini ya. Mulai dari Sorong sampai ke Bintuni di sini atau di Punggungan. Nah tangguh di daerah sekitar sini. Saya kira yang cukup penting juga adalah industri migas ini kenapa cukup penting. Ada tiga hal yang menjadi kunci-kata kunci sebenarnya. Jadi untuk industri migas ini, yang pertama adalah investasi ya. High invest, kemudian high risk, dan high tech. Nah kita punya potensi, kemudian resiko makin ke arah timur makin cukup besar, tetapi modal kurang cukup, teknologi tidak ada, maka kita perlu mitra kerja tadi. Sehingga akhir-akhir ini kan digalakkan investasi. Kalau investasi bisa masuk, mengembangkan wilayah timur, otomatis nanti kesempatan dunia kerja, juga industri perminyakan khususnya akan kembali baik lagi. Ini adalah kalau kita mengikuti tahapan eksplorasi, kalau teman-teman senang berpetualang, atau curir dengan alam, ini kira-kira tahapan eksplorasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di geologi dan geofisika. Langkah-langkahnya seperti ini, jadi ini yang kenampakan di permukaan, kemudian mereka nanti akan menggambarkan kondisi di bawahnya. Jadi itu ya, ini adalah reservoirnya yang batuan-batuan tadi, yang muncul di permukaan, nah nanti ini yang akan diisi oleh hidrokarbon tadi. Ini adalah kegiatan seismik di teman-teman geofisika, jadi menggunakan alat, kemudian kita getarkan, lalu dia akan bermasuk ke dalam formasi, kemudian akan memantul kembali. Di sini ada transmiternya, kemudian di sini ada receiver atau geoponnya. Nah pantulan inilah nanti bisa kita lihat gambarannya, gambarannya kayak ini ya, jelek banget gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ini adalah potensi-potensi yang mengandung minyak tadi. Ini yang namanya anti-clean. Kalau saya gambarkan kartunnya kira-kira seperti ini, yang naik adalah anti-clean, bagian yang turunnya adalah sin-clean. Sekali lagi, kalau kita ingin mencari hidrokarbon, atau minyak dan gas bumi, maka kita cari di daerah yang cekungan seperti ini, atau yang anti-clean. Kalau yang di bawah-bawah sini, ini isinya adalah air semua gitu ya. Air. Kalau kita mau bikin pabrik aqua, ya di sini nyarinya. Tapi kalau kita ingin ngebur minyak, nyari minyak gas, maka kita harus mencari yang namanya anti-clean. Nah untuk bisa melihat di mana anti-clean-nya, satu caranya menggunakan supply seismic ini, teman-teman di GeoFisika. Kemudian ini setelah itu nanti diinterpretasi, maka ini ada soft skill, keperluan soft skill juga ya, menggunakan software gitu. Jadi nanti kita akan tahu kira-kira di mana lokasi yang mengandung hidrokarbon, atau yang prospeknya tadi. Ini adalah lingkungan pengendapan, kemudian penampakan di permukaan. Teman-teman geologi biasanya punya satu filosofi, dia melihat yang di permukaan untuk mengetahui yang ada di bawah. Atau bahasa kerennya adalah the present is the key to the past. Kondisi saat ini, itu akan bisa menceritakan kondisi masa lalu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nanti di situ, maka ini adalah perlu orang-orang engineer yang tidak hanya memahami secara teoretis, tapi juga punya kemampuan skill, software tadi, itu tuntutan dunia kerja ke depan, sehingga nanti kita bisa menggambarkan atau merekonstruksi kondisi di bawah permukaan. Ini adalah kalau kita melakukan pengeburan, kira-kira ilustrasinya seperti ini, ada rig menara bor, kemudian di sini ada pipa, lalu ada mata bor, sehingga dia akan nembus ke formasi. Jadi di mana saja dilakukan pemburan, bisa di hutan, bisa di padang pasir, bisa di pegunungan, bisa di kutub, ini yang di darat ya, on shore namanya, bisa juga di laut. Di laut itu ada yang menggunakan jack up, ini jack up, jadi naik turunnya, ini akan, decknya ini akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya gelombang air laut. Jadi nanti ini bisa diangkat, makin atas-makin atas. Biasanya jack up ini adalah untuk kendalaman laut yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam. Contohnya misalkan di laut Jawa, di sebelahnya Cirebon, kemudian nanti sampai ke pabelokan sana, di keperluan seribu, ini rata-rata pakai jack up. Kemudian kalau cukup jauh, di tengah laut, dan dalam, itu menggunakan drill ship, jadi kapal untuk ngebur. Ini adalah menaranya, ini kapalnya. Ini ada helipet, ini adalah tempat untuk nginap krunya. Kemudian juga ada yang namanya semi-submersible. Jadi ini kayak kapal bergerak, ini adalah menaranya, kemudian ini adalah kapal yang bisa ditarik, tapi dia tertambat di lokasi ini, lalu nanti ada kayak kabel, way mooring, riser ya, riser untuk menahan supaya dia tidak pergi kemana-mana. Itu saja sih mungkin gambaran saja, jadi ngebur itu atau nyari minyak itu bisa di darat, onsor, atau bisa juga di laut. Kemudian nanti, ini adalah tahapan setelah ngebur, kemudian diturunkan alat. Nah, ada teman-teman kini juga yang bekerja di perusahaan servis, ini adalah namanya alat logging, wire logging, mungkin pernah dengar slumber jit, ada halipurton, ada el-nusa, dia yang mempunyai alat-alat ini. Jadi alat ini diturunkan untuk melihat kira-kira lokasi minyaknya ada di mana. Misalkan contohnya ini, ini adalah kondisi lubang sumurnya, ini alat aslinya, nanti alat itu kita turunkan, dia akan mengeluarkan semacam, transmit suatu gelombang tertentu, kemudian dari situ diterima oleh receiver, setelah itu kita evaluasi. Ini adalah gambarannya ya, kayak rekam jantung manusia gitu. Dari rekam jantung bumi ini, maka kita akan tahu kira-kira lokasinya di mana, yang mengandung minyak. Setelah tahu, maka kita bor, kemudian diproduksikan, atau diperporasi dulu, maksudnya dilubangi gitu, kemudian baru kita produksikan menggunakan pompa sakrut. Nah ini yang masuk ke tahapan tadi, natural flow menggunakan artificial lip, jenisnya adalah pompa sakrut. Kemudian kalau secara natural sudah tidak mampu lagi, maka tadi ada menggunakan water plat. Jadi ada satu sumur injeksi, dan ini adalah satu sumur produksi. Lalu dari sumur injeksi ini, kita masukkan air. Air ini nanti akan mendorong minyak masuk ke sumur produksi. Ini konsep dari water plat. Jadi kalau sumur injeksinya, atau airnya nanti diletakkan di zona minyak, itu yang kita sebut sebagai flooding, tapi kalau airnya diletakkan di zona aquifer, atau zona air, itu sifatnya adalah pressure maintenance. Jadi itu bedanya antara pressure maintenance dengan water plat tadi, di bagian awal. Sekali lagi, kalau yang water plat, maka posisi dari sumur injeksinya, itu akan menembus sampai ke zona air. Jadi air dari permukaan, kita masukkan ke air yang ada di dalam formasi. itu yang disebut dengan pressure maintenance. Namun kalau sumur injeksinya hanya sampai di zona produksi, dan itu mengandung minyak, maka itu yang kita sebut sebagai flooding, atau water plat. Itu bedanya. Kemudian juga bisa menggunakan steam. Nah ini juga domainnya teman-teman dari teknik kimia. Yang utama kita harus membuat steam. Jadi ada steam generator, air, kemudian kita saring, lalu dimasukkan ke pemanas. Kemudian dari pemanas ini nanti akan kita dorong keluar uap itu ya. Ada steam, ada uap kering, dan uap basah. Yang kita perlukan adalah kualitas dari steamnya tersebut. Lalu kita injeksikan ke dalam, melalui sumur produksi, ke dalam, maaf, melalui sumur injeksi ke reservoir. Nah hal-hal yang cukup penting, yang harus teman-teman nanti perhatikan, berapa kehilangan panas yang akan terjadi, mulai dari steam generator, sampai ke wellhead, ini namanya wellhead, sepanjang pipa ini ya, itu harus kita hitung juga. Kemudian dari wellhead sampai ke formasi, di sini ada pipa namanya tubing, T-U-B-I-N-G. Kemudian yang saya katakan tadi steam quality, itu adalah yang di reservoir di sini. Kalau steam quality-nya di bawah 80%, maka recovery-nya, atau 75-80%, recovery-nya akan kurang bagus. Karena di sini akan ada kehilangan panas. Itu domainnya teman-teman teknik kimia untuk menghitung heat loss-nya, heat loss pengguna apa, manfaat kita belajar tentang heat and mass transfer, mungkin di sini bisa kita aplikasikan. Nah, di dalam reservoir ini pun nanti steam yang masuk, panas, dia akan merambat, di sini berarti kan dia terjadi konduksi ya, ada konduktor, merambat bisa lewat batuannya, bisa melewat fluidanya. Berarti kan ada kehilangan panas juga, yang satu kehilangan panas di fluida, yang satu kehilangan panas di batuannya. Itu juga akan mempengaruhi terhadap perolehannya. Kalau dekat sumbernya, dia masih berupa steam, makin menjauh, karena terjadi penurunan temperatur, maka steam tadi akan berubah menjadi air panas biasa. Kira-kira itu adalah mekanismenya, sehingga nanti mampu mendorong minyak ke sumber produksi, diangkat ke permukaan. Ini adalah enhanced recovery, tahapan yang tadi kita lakukan. Suatu saat kalau ada rejeki, misalkan kalau mau lihat, nanti bisa saja saya antar ke duri steam plat untuk melihat bagaimana mekanisme mulai dari membuat steam, memasukkan steam, lalu mengangkat minyaknya, dan diolahnya seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman teknik kimia nanti bisa menyampaikan ke ketua produk, atau ketua jurusannya, PKL Industri Gas, itu bisa ke sephron. Sekarang sudah miliknya Pertamina, jadi mungkin masalah administrasi perizinannya tidak seribet dulu waktu zamannya sephron. Ini sudah cukup komplik, mulai dari hulu sampai hilir, bisa kita dapat ke sana semua. Ini adalah yang chemical flooding, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sumur injeksi, ini adalah sumur injeksi yang ilustrasi tadi. kemudian kita produksikan. Ini adalah sumur injeksi, kita injeksikan, masuk ke dalam reservoir, kemudian mendorong minyak menuju ke sumur-sumur produksi ini. dari situ nanti di sini ada permorsesan, ada separator, kemudian nanti ada tanki-tengki untuk menampung fluida yang dihasilkan dari separator. Ini adalah ilustrasi saja untuk chemical plug, bisa menggunakan polimer, surfaktan, atau micellar polimer. Jadi micellar polimer ini maksudnya adalah surfaktan dan polimer yang kita campur menjadi satu di permukaan, kemudian baru kita injeksikan ke dalam reservoir. Jadi surfaktannya untuk memperbaiki displacement efficiency, polimernya untuk meningkatkan sweep efficiency-nya, sehingga dua-duanya akan naik. Logika sederhana, kalau tadi teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka tingkat produksi yang bisa didapatkan menggunakan micellar polimer, itu pasti akan lebih besar dari yang polimernya sendiri, maupun hanya kita injeksikan surfaktan saja. Jadi itu perlu kolaborasi. Mesejnya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau hanya dikerjakan sendirian, tentu hasilnya tidak bagus, tapi kalau bisa kerjasama dengan orang lain, atau gotong-royong itu tentu hasilnya akan lebih baik, dan mungkin pekerjaannya akan lebih ringan. Kira-kira mesejnya itu yang disampaikan. Super sekali. Setelah tadi kita dapatkan, ini adalah peruntukan tadi, seperti yang saya sampaikan, supaya teman-teman dari teknik kimia pun ada gambaran. Ini adalah sumur-sumur kita, ini sumur produksi, kemudian nanti masuk ke gathering station, ada treating, kemudian nanti setelah kita dapatkan minyaknya, kemudian ini akan kita ekspor, misalkan gasnya kita bisa kompres, atau kita kirim menggunakan kompresor, sehingga akan menjadi untuk menggerakkan turbin, dan menjadi elektrisiti. Kemudian nanti air yang tersisa, atau water disposal-nya, water-nya tadi, setelah kita treatment, cleaning, kemudian kita injeksikan lagi ke dalam reservoir. Jadi bisa sebagai pressure maintenance, atau bisa sebagai flooding. Ini adalah kira-kira garis besar dari teknik alur produksi migas. Nah, domain teman-teman di sini, di gathering station ini, bagaimana kita memilih kompresor, spesifikasi kompresor, untuk bisa men-generate berapa, umpannya berapa, nanti output-nya berapa. Ini kan harus diolah, salah satunya menggunakan perangkat lunak ISIS, supaya kita bisa mencari atau menentukan desain kompresor yang sesuai itu berapa. Terutama untuk gas. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita nyari minyak di darat, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini di daerah Papua sana, di Kelamuno, Sorong, hutannya masih cukup lumayan lebat sekali, jadi di sini melakukan survei untuk mendapat minyak, kira-kira lokasinya di sini. Ini adalah sumur-sumur peninggalan sumur-sumur lama yang akan diaktifkan kembali. Waktu itu kami diminta untuk mencari kira-kira lokasinya di mana. Ini yang ada di offshore, kalau suatu saat nanti di offshore, ini posisinya adalah di Selat Malaka, namanya Weseno, jadi antara Kalimantan dengan Sulawesi. Ini adalah rignya, ini ada production rignya, di sini processingnya ini, ini adalah processingnya. Jadi minyak yang didapatkan dari sini, kemudian dicirim ke agak besar ini, di refinery, kemudian dipisahkan. Gas yang, gasnya nanti sebagian di flare. Nah kemudian nanti dari sini, baru dikirim ke darat. Ini adalah helipadnya, kemudian ini adalah tempat untuk kantor, mesh hall, penginapan, dan sebagainya. Kalaupun kita mau ke sana, bisa lewat laut, hanya ada dua cara, bisa lewat laut, pakai boat, sembilan jam, kalau dari balik papan, atau menggunakan chopper, satu setengah jam. Nanti itu tergantung dari grade kita masing-masing. Kalau masih engineer, atau ya engineer, mungkin kita suruh menggunakan boat ini ya, sembilan jam lah, lumayan. Tapi kalau sudah lewat supervisor, dan ke atas itu, diberi fasilitas menggunakan chopper ini. Nah ini adalah, supaya teman-teman juga paham, kira-kira domain atau perannya apa nanti, ini untuk memproduksi minyak dan gas, ini adalah tugas utama dari teman-teman dari teknik kimia gitu ya. Di sini ada crude oil, dari crude oil kemudian ada vaksinasi di sini, sehingga akan keluar produk-produk buatan Indonesia. Bisa untuk ada gas, LPG, kemudian ada chemical, lalu ada untuk petrol, untuk kendaraan, untuk pesawat, kereta api, dan sebagainya. Asfal juga. Ini adalah tugasnya dari teman-teman teknik kimia, bagaimana kita memisahkan rantai hidrokarbon, dari yang terkecil sampai komponen, dari komponen ringan sampai yang komponen berat, untuk bisa menghasilkan produk-produk yang kita harapkan tadi. Oke, saya kira itu saja gambaran atau tambahan dari saya, supaya maksud saya mohon maaf mungkin kok dikasih hal seperti ini, supaya sebelum masuk ke bagian utamanya, ada gambaran dulu kira-kira seperti apa sih kegiatan di industri perminyakan, yang coba saya perkenalkan di teman-teman teknik kimia, jadi sekali lagi bahwa di perminyakan pun tidak melulu domainnya orang-orang minyak, resor para produksi pemboran, tapi teknik kimia pun banyak sekali yang bisa ikut terlibat di situ. Ekonomi, hukum, kemudian pertanian pun bisa semuanya ya, nggak ada yang nggak bisa sekarang. Dari saya itu mungkin Mas Adit, ada yang ingin ditambahkan Mas? Tunggu Mas Adit. Ya, oke Mas. Terima kasih Mas Adit. Ini ada yang chat apa Mas? Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada ya. Sudah bisa, sudah bisa. Apakah prosesnya? Oh, sudah. Oke, absen sudah bisa semua. Sekali lagi, teman-teman semua, mungkin terlalu cepat atau bagaimana, memang keterbatasan, tapi saya berharap, kalaupun nanti ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, ada yang nggak usah sungkan-sungkan ya, segera dikirim aja, bisa ke saya langsung, atau ke Mas Adit. Sama, saya membantu Mas Adit, karena suatu saat nanti, saya berharap, di teknik kimia yang menghandle untuk EOR, ini adalah Mas Adit. Mudah-mudahan tahun depan, saya sudah nggak lagi gitu, makanya saya ingin memberikan, sebanyak-banyaknya, khususnya untuk Mas Adit, dan secara umum, untuk teman-teman di teknik kimia. Nah, sebelum saya akhir, silakan, kalau ada yang ingin komentar dulu, atau memberi masukan, komentar, hujatan juga boleh, Beli Dipo? Kenken beli? Wah, tidur dia. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Sudah, Pak. Mungkin di sepada aja, absen belum bisa, Pak. Kenapa? Absen di sepada belum bisa, Pak. Ya, nanti absen manual, dikirim ke Mas Adit aja ya, nanti direkap oleh Mas Adit. Kalau teman-teman yang lain yang belum bisa, dibantu, di-update, di-absenkan oleh Mas Adit. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada, mungkin karena kamu tadi sibuk, masukin absen, kira-kira saya, kalau boleh saya, untuk interaksi sendirilah ya, dari yang saya sampaikan, dengan keterbatasan tadi, keterbatasan jaringan, mungkin keterbatasan kemampuan saya, keterbatasan penangkapan di tempatnya, Ipo. Kira-kira ada masukan apa untuk saya? Ipo. Terima kasih, Pak. Udah jelasin, Pak. Cuman mungkin sinyalnya agak putus-putus tadi, Pak. Oh iya, iya. Mohon maaf, kalau agak putus-putus, memang tadi sempat agak, bandwagenya agak turun gitu ya. Iya, Pak. Sudah semualah, nanti mudah-mudahan. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Rekam. Oke, terima kasih, Mas Adit, atas bantuannya. Saya kira cukup, Gek, dari saya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, Mas Adit, cukup, Mas? Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, atas kebersamaannya, mau mendengarkan dalang yang, dalang gak gena ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua memberi gambaran, karena mulai minggu depan, kita sudah masuk ke materi inti tentang pengenalan NNC recovery. Nah, kalau boleh, untuk interpeksi saya juga, koreksi saya dan Mas Adit, saya minta tolong teman-teman yang ikut kuliah ini, minggu depan, tolong dibuatkan ringkasan, apa yang sudah minggu kemarin sampaikan Mas Adit, dan apa yang sudah saya sampaikan hari ini, tolong dibuatkan ringkasannya, kemudian nanti dikumpulkan hari, maksimal hari Sabtu lah ya, hari Sabtu minggu depan, hari Sabtu, supaya hari Seninnya bisa kita evaluasi bersama, untuk kebaikan kita semua. Nanti dikirim lewat email boleh, lewat WA Group juga boleh, atau mungkin kita bikin WA Group juga sama Mas Adit nanti, untuk lebih memudahkan komunikasi. Nanti dikoordinasikan Mas Adit aja. Oh iya, saya di-invite aja Mas, supaya memudahkan untuk komunikasi, mau ngirim tugas lewat WA boleh, mau lewat email juga boleh. Jadi itu ya teman-teman ya, kira-kira keberatan nggak? Tidak Pak, munggung nggak apa-apa. Ringkasannya seperti apa ya Pak? Ringkasannya benduk materi ya Pak, berarti ya? Ya, jadi Mas Adit kan minggu kemarin sudah ngasih materi pendahuluan, saya hari ini ngasih materi, saya cuma, kami ingin tahu, sejauh mana yang bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Jadi dibikin summary-nya saja gitu ya. Jadi summary apa yang sudah bisa diterima hari ini, termasuk tadi tolong diinformasikan penerimaan sinyal suaranya, atau gambarnya, atau jaringannya lah. Supaya kami nanti minggu depan itu bisa lebih mengimprove lagi, jangan sampai terkendala lagi. Kira-kira gitu ya Pak? Apa? Oh iya Pak, baik jelas. Ini aja, pakai word biasa, ditulis word, kemudian kirim lewat grup aja, atau lewat email juga boleh, silahkan. Nanti setelah saya di-invite di grup, nanti akan saya kirim email saya, supaya teman-teman bisa kirim via email atau via grup tadi. Nanti Mas Adit di CC saja. Gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, akhir kalah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya, Mas Adit, dan tekan-takan semua. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.